Halo Gan, bertemu lagi di Pandava Android Dan pada kali ini saya mau bikin konten yang sedikit berbeda Yaitu konten oprek-oprek kamera ya Karena saya biasanya oprek-oprek HP Ini oprek-oprek aplikasi kamera gitu ya Dan teman-teman pasti tau lah ya Selain aku tuh hobi main game Teman-teman tuh juga tau banget gitu ya Biasanya aku tuh suka banget naik gunung ataupun touring gitu ya Ya walaupun sedikit yang tau Tapi yang tau ya pasti tau gitu ya Ya gitu lah pokoknya gitu ya Dan pada kesempatan kali ini Saya mau coba oprek-oprek aplikasi kamera nih di Android Karena aku tuh suka naik gunung, suka motoran gitu ya Terkadang tuh ada momen atau pemandangan yang bagus gitu ya Tapi sayangnya kualitas foto saya ini kadang bapuk gitu ya Untungnya di Android tuh ada Geekcam teman-teman ya Dimana aplikasi ini bisa meningkatkan kualitas foto dan video kita gitu ya Dan pada konten ini Saya akan coba untuk mencari kamera termantap Atau Geekcam termantap ya untuk Redmi Note 8 ini Dan mungkin bisa digunakan di device lain Jadi buat teman-teman yang mau coba Langsung aja digaskan gitu ya Dan disini sebelum saya mulai videonya Saya intro terlebih dahulu Dan sebelum masuk ke konten Geekcam nya teman-teman ya Disini untuk meningkatkan kualitas foto juga Saya menggunakan custom room ya untuk Redmi Note 8 saya Disini saya pakai custom room Evolution X versi 792 gitu ya Dan apakah berpengaruh custom room terhadap kualitas foto? Menurutku berpengaruh Kenapa? Karena kalau kita baca beberapa log dari custom room itu Biasanya di custom room itu ada update-update driver Yang menurutku juga berpengaruh untuk masalah kualitas gambar atau foto gitu ya Dan apakah signifikan? Menurutku gak begitu signifikan Tapi sepengalamanku beberapa custom room itu hasil fotonya berbeda gitu ya Dan di beberapa custom room juga Kita baru bisa nginstall Geekcam ya Nginstall aplikasi pihak ketiga Walaupun sekarang Redmi Note 8 gak perlu di custom room Atau gak perlu ngeaktifin kamera itu API Kamera api Apa sih bacanya terserah gitu ya Buat install Geekcam gitu ya Jadi kalau pengen simpel teman-teman bisa langsung install aja di stoke room Atau geser ke custom room gitu ya Dan disini saya menggunakan kamera dari Shamin versi 9 Dan untuk ini udah ada XML nya juga Ini kayak backup-an S7 settingan gitu ya Ya begitulah ini bisa di restore terk HP teman-teman Aku lupa namanya apa Dan langsung aja kita install semua di HP kita Berikut juga dengan backup-an S7-nya nih Dan langsung aja kita review kamera ini Dan disclaimer dulu sebelum saya mereview kamera ini Saya bukan ahli perfotoan atau pervideuan Jadi saya bakal mereview di mata saya sendiri gitu ya Jadi kalau misalkan ada kurangnya ya Mohon dibenderin gitu ya Kalau ada lebihnya ya silahkan diambil gitu ya Oke langsung aja kita mereview kamera Shamin versi 9 Dan menggunakan backup-an S7-nya ini Dan disini tertulis juga backup-an S7-nya berguna untuk Redmi Note 7, 7S, 8, dan 8T gitu ya Berarti Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8, sama Redmi Note 8 Pro gitu ya Bisa dipake menggunakan S7-nya berikut gitu ya Oke langsung aja kita masuk ke reviewnya dah Dan kebetulan hari ini aku ada acara di sekolah ya Dimana ngetes alat-alat buat outbound Disini bakal aku tes kamera Shamin-nya teman-teman ya Disini pertama-tama kita restore dulu untuk backup-an S7-nya ya Disini kita import nih S7-nya dari link yang tadi Dan disini saya menggunakan tripod dan settingan AWB-nya on ya Disini kita bisa liat ya untuk kamera utamanya ya Contoh kamera biasanya Sayangnya gak ada makro ya Cuma ada foto biasa sama zoom 2x Jadi buat temen-temen yang suka makro kayaknya gak cocok ya Dan berikut adalah hasil foto yang dihasilkan dari kamera Shami Mini teman-teman Oke teman-teman sebelum kita ngomongin hasil gambar ya Jadi disini kita liat dulu ya untuk hasil foto Dari kamera Shami Mini rata-rata itu di 3 Mega teman-teman ya Dan untuk fiturnya sendiri disini sayang banget Sekali lagi aku bilang gak ada fitur makro ya Jadi buat temen-temen bentar kenyang dulu nih Jadi buat temen-temen yang suka foto-foto pake makro Kayaknya pake kamera Shami Kurang cocok ya Tapi ngomongin fiturnya overall jalan semua ya Disini hasil foto yang pertama ini pake settingan AWB-nya Sekali lagi auto weight balance ya Aku on-in Untuk hasilnya aku suka banget warnanya kerasa natural gitu Gak ada yang warm berlebih atau bagaimana Dan ini adalah hasil foto kamera yang 2x zoom Nah disini masih keliatan detail banget aku suka Gak biasanya kalo ada Kalo kamera-kamera Gcam yang lain gitu ya Gak semua sih tapi ada gitu Yang kalo pake fitur 2x zoomnya gitu Rata-rata langsung pecah gitu Tapi disini bisa kita lihat ini 2x zoom biasa Tulisan lag fisika di pojok kanan atas dan Daleman ininya nih Daleman Pintunya tuh masih keliatan detail banget Jadi kayak gak kerasa di zoom gitu ya Menurutku masih bagus banget buat 2x zoomnya Dan disini untuk foto potretnya juga aku suka Dimana Gak lebay untuk Ngeblurnya gitu ya Ini foto di meja aku tentunya ya Dengan Ini meja kerjaku ya Lagi garap HP juga Dan iseng aja gitu Pengen-pengen mode potretnya Dan disini aku suka banget Blurnya gak lebay Terasa natural Dan lumayan detail juga ya Dimana kotoran Bukan kotoran sih Cet yang mulai ngelupas di RDA Fabco nih Kelihatan gitu Bintik-bintik kecil gitu ya Gak tau kalau di Youtube ini Kompres atau enggak Tapi disini keliatan Ajib banget gitu ya Gak ajib banget sih Tapi bagus gitu Potretnya Dan disini juga untuk fitur Fitur dari panoramanya Kita bisa lihat juga disini Berjalan Cuman Sayangnya Aku kurang pandai gitu ya Ngefoto panorama Jadi mohon maaf gitu ya Berikutnya adalah foto panoramanya teman-teman Panorama sama Apa sih tadi Bentar Aku cek dulu nih Iya foto panorama nih Nah ini untuk fitur panoramanya Berjalan dengan bagus Cuman ya balik lagi ya Skillku sebalik tukang foto Emang kadang kurang gitu ya Nah ini dan Sekali lagi Lumayan detail juga Untuk hasil panoramanya Ini aku pakai tripod Jadi aku gerakin doang gitu Tripodnya Dan ngomongin hasil kameranya Disini kita bakal lihat langsung aja ya Disini di kameranya juga ada Fitur timelapse dan slow motion Dimana menurutku Semuanya berjalan normal Gak ada yang spesial Gak ada yang Ini juga ya Gak ada yang Gimana-gimana gitu ya Dan audionya pun juga Kerekam Dengan jarak yang cukup jauh Tapi ya balik lagi ya Kamera HP Mikrofon HP Sorry maksudku Jadi jangan berharap Kualitas suara yang bagus gitu ya Soalnya kalau teman-teman pakai Mic yang Mic tambahan lah Misalnya Tak tisnat Terus 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 selamat menikmati dan tentunya kita lo ngomongin Gcam gitu ya udah jelas ya teman-teman pasti penasaran dengan foto malamnya ya jadi langsung aja kita disini bakal ubah dulu langitnya ke cuaca malam ke waktu malam oke kita ke malam hari dulu teman-teman oke teman-teman ini aku udah di malam hari ya ini sekitar jam 1 malam kalau nggak salah gitu ya dan disini aku dengan tripodku berjalan ke depan toko ya dan disini saya bakal coba untuk ngefoto di malam hari disini emang langitnya agak merah ya karena disana obor Pertamina sedang menyala gitu ya kayaknya bakal cakep kalau kita foto ini ya dan disini saya bakal pakai settingan yang awal tadi ya settingan dari ssf-nya tuh dan disini kita pakai mode malam ya teman-teman bisa lihat tuh mode malam untuk kbb tetap ya kita nyalakan karena sesuai yang auto-auto Pak gitu ya langsung kita foto disini dan disini karena foto astro ininya nyala jadi sekitar 30 detik kan ini menurutku untuk kamera malam lumayan cepet ya karena biasanya di gcam-gcam lain biasanya gitu ya itu rata-rata hampir 1-2 menit teman-teman untuk menunggunya ya dan disini bener-bener sendiri pak ya kan takut dibegal ntar kita lihat foto-hasil fotonya dulu nanti aku bakal kasih tau hasilnya ya di sini kalau aku lihat langsung agak sedikit blurry di bawahnya ya nanti aku bakal kasih lihat fotonya habis ini coba kita ganti dulu untuk fokusnya ini jangan auto tapi ke bentar dulu pak saya lupa nah tak terbatas ya atau infinity dalam bahasa Inggris oke bila udah kita back dulu nah kita bakal coba lagi ya ternyata disini astronominya aku matiin langsung ngejeprek dia ya dan kalau dilihat sebentar hasilnya lebih bagus yang ini teman-teman lebih cakep tapi emang langitnya jadi agak lebih lebay nih karena belakangnya lagi ada opor Pertamina nih ya udah kayak lawan Ifrit tahu nih udah kayak lawan Belias ya kan bentar coba astronominya koonin lagi ya dan kita bakal foto lagi apakah ada perbedaan ya sama pakai mode astronomi apa sih astrograph apa sih ya itu lah pokoknya foto-foto bintang dah susah bener tetap di 30 detik ya tetap di 30 detik ya satu gua aja dan disini aku bakal lihat hasilnya dulu ya langitnya emang kelihatan sedikit lebay sih kalau pakai mode astro apa sih astro fotografi ya lupa aku namanya sial ya astro fotografi betul ya aku pengen ngecek google dulu lagi nah coba ya aku pengen coba mode foto astro fotografi tapi ke jalan raya teman-teman dimana langitnya yang bersih ini gak ada merah-merahnya kita bakal coba dulu dan ternyata disini karena ada lampu dari neon box itu lebih cepet ya waktunya ya udah keser dulu ntar aku bakal kasih hasilnya pokoknya ini kok ada bintang cakep sih teman-teman sih langitnya sayangnya gak ada bintang jadi gak ada yang ke foto bintangnya no sepi langitnya udah kita bakal kasih dulu perbandingan ya coba deh foto sky lagi sana neon box nya rame bener pos oh ini ada mobil jalan-jalan bentar dulu pak foto dulu kita kita lihat hasilnya oke deh kita bakal bandingkan aja ya hasil fotonya ya dan ini adalah foto yang pertama teman-teman ya ini menggunakan mode astro fotografi ini untuk kameranya untuk fokusnya sebentar ini mode astro fotografi dan fokusnya disini aku pilih auto dan hasilnya seperti ini ini kamera mode malam ya dimana sedikit ngeblur ditulisannya ya di tulisan STM nya itu agak ngeblur gitu ya dan langitnya juga gak jelas teman-teman ya langitnya agak gimana gitu ya dan ini adalah foto yang kedua dimana ini ini pakai fokusnya tak terbatas dan mode astro fotografinya off bisa dilihat disini ya disini kelihatan lebih jelas dan lebih terang ya kelihatan lebih jelas dan lebih terang dan kalau teman-teman lihat langitnya waktu di awal rekaman tadi emang kayaknya sedikit lebih ya itu mungkin karena kita ngerekam layar HP gitu ya tapi ternyata kalau kita lihat dari sini langitnya berikut cukup lumayan bagus ya ini padahal mode astro fotografinya off teman-temannya nah ini lumayan bagus dan kalau kita zoom ya kita bakal coba zoom gimana disini kita lihat ranting-rantingnya ya disini di atas masih cakep juga ya masih oke juga masih kelihatan detail gitu ya cakep-cakep-cakep juga dan yang ketiga foto yang astro fotografinya on dan fokusnya tidak terbatas semuanya sama pakai auto weight balance ya disini semuanya sama pakai auto weight balance kita lihat disini aku perhatiin sih ya eee bentar dulu nih kayak gak ada perbedaan gitu ya tapi kalau kita lihat sesama ini gak tau ya di YouTube kelihatan atau enggak di bagian langit emang bagusan punya astro fotografi sih ini yakin kalau aku ada bintang gitu ya kalau ada bintang kayaknya bakal kelihatan sih teman-teman ya gak detail banget bintangnya paling kelihatan titik-titik putih gitu ya dan ini semuanya settingan yang sama-sama ini astro fotografi on terus buat eee fokusnya gak terbatas semua ya emang hasil cahaya malem juga eh resource cahaya juga berpengaruh sih teman-teman sih resource cahaya juga berpengaruh soalnya resource source di sumber cahaya lah susah bener ya disini emang yang tadi ini yang ke tolong neon box ya jadi sedikit cerah dan disini kita coba zoom gitu ya apakah sedetail itu aku penasaran juga masalah kita coba zoom cukup cakep sih cakep kalau aku bilang dan ini satunya lagi yang foto tadi ada mobil ya ngeri bener tadi cakep juga ini sayangnya ini emang agak langitnya emang agak banyak awan ya gak ada bintangnya kalau ada bintangnya mungkin kelihatan ya ya inilah ya hasil kamera malamnya ya jadi menurutku kamera malamnya juga lumayan bagus ya walaupun kalau misalkan di setting fokusnya otomatis agak sedikit gimana gitu lihatnya ya tapi ya kalau ternyata kalau kita ganti fokusnya ke tetap terbatas jadi agak mendingan temen-temen ya ya menurutku lumayan bagus kameranya walaupun ya di beberapa titik ya gak tau sini mungkin faktor langitnya juga temen-temen ya dimana langitnya lagi merah begini tuh karena pertamanya lagi nyala temen-temen ya pertamanya lagi nyala nih bos jadi kelihatan merah begitu ya tapi gak apa-apa overall bagus semuanya overall bagus buat kamera malamnya cakep dan menurut temen-temen gimana nih hasil kamera malamnya dan itulah tadi ya hasil dari Gcam Shamim versi 9.2 kalau gak salah ya ini agak lupa-lupaan bos soalnya ngeditnya 2 hari begitu ya jadi mohon maaf gitu ya jadi menurutku ya dari konklusinya gitu ya atau kesimpulannya dari kamera ini ya untuk fiturnya emang gak terlalu banyak ya gak ada kamera makro terus ada timelapse sama photosphere terus buat video cuman ada slow motion sama timelapse tapi semuanya itu berjalan normal dan gak ada kendala apapun karena biasanya kalau temen-temen nyoba kamera apa gitu ya ada fitur lain dipencet force close gitu ya kan percuma gitu ya di temel-temel tapi gak berguna gitu ya dan untuk size dari file yang dihasilkan lumayan besar ya setara 3MB semua rata-rata dan untuk portraitnya juga gak lebay dan menurutku kamera ini cocok banget buat temen-temen yang suka kayak aku gitu ya pakai settingan otomatis udah paling enak gitu ya untuk white balance tinggal dipencet ya udah enak gitu warangnya udah ngatur sendiri gitu ya buat fokus ya tadi cuman kendala di kamera malam doang ya baru diganti ke tater batas atau infinity hasilnya langsung cakep gitu ya jadi menurutku kamera ini cocok banget buat temen-temen yang males setting-setting gitu ya dan juga udah ada settingan bawaannya gitu tinggal di restore atau tinggal di install gitu ya untuk link kameranya ada di description ya buat temen-temen yang mau nyicip langsung aja digaskan ya link-nya ada di deskripsi dan temen-temen saya minta saran apakah ada kekurangan dari konten saya gitu ya untuk bahas-bahas Gcam kayak gini ya kalau ada kekurangan mohon tulis di kolom komentar gitu ya oke deh mungkin cukup sekian ya buat konten review Gcam Shamim ini ya dan buat temen-temen yang merasa terbantu dengan video ini silahkan tinggalkan like-nya bos dan jangan lupa di share ke temen-temen yang lain biar banyak yang tau gitu ya dan jangan lupa di subscribe channel Pandava Android ya agar tetap hidup channel ini ya paling gak membantu saya untuk terus berkonten gitu ya dan buat temen-temen yang mau dukung lebih jauh silahkan link donasi ada di description ya tapi sekali lagi buat temen-temen yang mau dukung pake subscribe aja sudah terima kasih pake banget pak ya oke deh mungkin cukup sekian ya buat konten mereview Gcam ini pak mungkin next nya bakal saya review Gcam-Gcam yang lain atau mungkin temen-temen ada saran nih buat mereview Gcam atau aplikasi kamera apa gitu ya langsung aja terus kolom komentar dan see you on the next video goodbye dadah sub indo by broth3rmax